Intro Saudara-saudara terkasih hari ini kita bersama-sama masuki minggu biasa yang ke-22 dan bacaan-bacaan ditawarkan pada kita semua untuk kita renungkan bersama. Kiranya juga menjadi pengingat bagi kita semua. Ketika kita bersama-sama masuk ke bulan September yang juga ditetapkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai bulan kitab si nasional. Dimana kita diajak untuk semakin mendalami, mencintai, merenungkan, mempelajari, mendalami. Sabda Tuhan dalam kitab suci. Tapi jauh lebih penting dan jauh lebih mendasar yang diingatkan pada hari ini. Oleh Santo Yaakobus. Bukan hanya di pendengar, Pemerhati, pencinta, firman. Tetapi terlebih-lebih menjadi pelaku firman. Pelaku-pelaku firman. Jadi kalau kita membaca Alkitab, Ya Alkitab Katolik harus tahu ya. Alkitab ada Deutero-Kanonika. Ini Alkitab Katolik. Coba tahu. Dan mulai dari mana? Dari kitab kejadian. Pada mulanya. Sampai kitab ayu 22 ayat 21. Amin. Kalaupun Anda. Dan saya kira enggak ada yang sudah membuatnya. Hafal. Katam. Seluruh ayat-ayat dari Alkitab ini. Daripada mulanya kitab kejadian. Sampai pada. Amin. Dalam kitab wahyu. Ya Orapopo. Enggak apa-apa. Anda enggak hafal. Dan tidak dituntut hafal. Bagaiman Katolik. Enggak dituntut hafal. Dan kalau Anda hafal, belum itu langsung masuk surga. Karena yang dituntut dari kita semua adalah pelaksana sabda. Tidak hafal ayat, enggak apa-apa. Ini minimalis ya. Asalkan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Karena nanti yang membuat kita boleh masuk surga. Nah di sebelah utara gereja itu kan ada patung Yesus Tuna Wisma. Apa yang tertulis itu? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini kamu lakukan untuk aku dan masuklah dalam kebahagiaan bersamaku. Ketika lapar memberi aku, kamu memberi aku makan. Ketika haus memberi minum. Dan seterusnya pelaku-pelaku firman. dan ajaran kristiani adalah ingat apa? Perintah dasar Yesus yang paling utama satu kata apa? Agape dan kasih. Kasih itu berarti apa? Kata lainnya? Sinonimnya? Kasih memberi. Ya itu sudah. Kasih itu untuk dikerjakan. Kasih adalah kata kerja. Untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Bukan untuk dinyanyikan. Sebagus apapun kornya nyanyi. Tapi kasih itu untuk dikerjakan. Kasih adalah juga kata kerja. Dilakukan. Maka perintah Yesus itu sungguh untuk dilakukan. Bukan untuk dibuat puisi yang bagus. Dibuat lagu yang indah. Dibuat berbagai macam cara. Tetapi yang jauh lebih penting adalah dilakukan. Dikerjakan. Dibuat. Itu yang ditegaskan oleh Santo Yaakobus tadi. Dan kalau tadi dalam bacaan pertama kita mengenai bagaimana? Mus. Mengingatkan mati Israel. Bahwa mereka sungguh menjadi identitas mereka. Seperti bangsa yang itu memiliki hukum Tuhan. Hukum Taurat Musa. Perintah Allah. Sehingga mereka dikatakan oleh orang-orang yang bijaksana dan berakal budi. Hukum itu adalah mengajari kita semua dan semua bangsa dan umat Israel menjadi bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Maka hukum itu tanda keberadaban sebuah masyarakat. Semakin masyarakat itu beradab, berbudaya, bermartabat, punya hukum yang baik. Karena hukum yang baik itu selalu ada dasar rasionalitas. Masuk akal, masuk dalam nalar waras kita. sebuah hukum dibuat supaya ada ketertiban bersama, ada rasionalitasnya. Maka, kalau hukum sudah tidak rasional, secara etis tidak wajib diikuti. Hukum yang ngacau secara etis tidak wajib dilakukan. Karena tidak masuk akal. Hukum juga ada menjadi beradab karena apa? Membatasi kekerasan, membatasi kesekuasaan, membatasi kesemenang-menangan. Masalah yang tanpa hukum namanya hukum rimba. Yang kuat yang menang. Hukum rimba tidak ada. Kalau kamu badannya kuat, ya menang kamu. Kalau kamu orangnya banyak, ya kamu menang. itu hukum rimba. Tidak ada aturan. Hukum membuat sebuah masyarakat itu dapat tertib. Dan yang ketiga, hukum itu ada untuk apa? Melindungi yang lemah. Jadi, hukum yang makin baik adalah hukum yang membuat masyarakat makin beradab, makin berbudaya. Jadi, itu yang tegaskan dalam bacaan pertama. Nah, kalau kita lihat hukum kita, ya silakan Anda lihat sendiri. Apakah hukum kita sudah baik? Maka sesungguhnya hukum yang baik secara etis dan moral wajib dilakukan kalau undang-undang itu baik. Kalau undang-undang itu punya dasar rasionalitas. Yaitu membatasi kekuasaan bahwa tidak sonang-menang untuk melindungi yang lemah, untuk memastikan bahwa tertib hidup bersama dapat terwujud. Itu gunanya. Dan maka dikatakan menjadi kebijaksanaanmu dan karena kamu berakal budi. Nah, gitu. Dan dalam pedagogi perjanjian lama dengan hukum Taurat Musa apa pedagoginya? Dari yang luar diharapkan sampai pada yang paling inti semangatnya inspirasi iman dari luar. Makanya dikatakan cuci tangan, cuci piring, mandi, bersih-bersih diri setelah pulang dari pasar dahulu dan macam-macam yang lain. Apa rasionalitasnya? Jawab apa rasionalnya? Anda cuci tangan sebelum makan, apa rasionalitasnya? Kita buat selama COVID-19 3 tahun ya. Cuci tangan terus. Inestatizer, terus sebagainya. Apa rasionalitasnya? Apa? Supaya kita bersih dari kuman dan sehat. Itu kan nalarnya. Dia mengerti? Hukum yang baik itu ada nalarnya. Ada rasionalitasnya. jadi bukan mencuci demi mencuci. Ya? Itu yang ditunjukkan Yesus. Dari luar akhirnya sampai yang dalam. Banyak yang lain. Intinya dari yang luar itu sampai ke dalam. Rasionalitasnya apa? Supaya bersih tangannya sehat badannya. Gitu kan? Oke? Rasionalitas. Tapi yang diajarkan Yesus tidak cukup hanya itu. Maksudnya adalah dari bersih tangannya jadi bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih kelakuannya. Itu maksudnya. Dan banyak orang enggak nyampe. Hanya ribet soal cuci tangan atau tidak. Tapi apakah maksudnya sebarang bersih? Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih niatnya. Tidak nyampe. Dan itu yang terjadi. Paham? Itu yang dimaksud Yesus. Dan karena itu, Yesus menegaskan bahwa apa? Yang masuk ke dalam mulut orang, kita tahu besok pagi kemana larinya. Tahu kan? Tidak efek apa-apa. Anda makan ini, makan itu jadi lebih suci. Tidak ada. Anda diet ini, diet itu jadi lebih suci. Tidak ada. Anda vegetarian, silahkan. Tapi tidak membuat Anda lebih suci dari yang lain. Tidak ada efeknya apa-apa. Yang makan ke dalam mulut kita besok pagi jadinya sama. Ujungnya sama kan? Yang efek untuk kesehatan kita adalah berarti apa? Ya, paling-paling naik kolesterolnya, naik asam uratnya, naik gula darahnya. Kalau anak-anak masa pertumbuhan PAPS ini, kalau itu tinggi. Masa pertumbuhan. Kalau sudah mentok masa pertumbuhan, ya melar. Udah gitu aja. Tidak ada efek apa-apa. Tidak nambah suci Anda. Makan apa saja. Itulah sebabnya bagi itu mengatakan ya, kita tidak rewel dan tidak ribet dengan makan. Anda makan apa saja silahkan. Silahkan makan apa saja. Nah, kalau dalam trans-Jahudi, babi itu haram. Maka binatang itu ya kadang-kadang kasihan tergantung mereka di mana. Kalau itu di Padang, di Aceh sana mungkin haram. Atau di mana aja orang muslim, babi haram. Tapi kalau anda ke orang Hindu, babi halal. Sampai haram. Mau mikir mana? Mungkin kan? Untunglah kita orang katolik tidak ribet soal makanan. Apa saja boleh. Nah, catatannya itu yang penting yang buat halal tidak. Satu, dari mana itu? dari mana dapatkan itu? Itu yang buat halal atau haram. Kalau dari korupsi, kalau dari mencuri, kalau jadi merampas, haram apapun. Mau sapi, mau babi, mau kambing, mau apa saja, haram. Karena dari mencuri, karena dari korupsi. Itu yang buat hal najis. Itu yang dikatkan dari Paus Franciscus. Keras tentang korupsi itu. Jangan cekok ya anakmu dengan makanan hasil korupsi. Karena kamu telah meracuni jiwanya. Keras ya. Keras, Paus Franciscus. Itu yang buat najis. Harta itu kalau diambil dari kerja keras, usaha, disiplin. haram. Tapi dari nyuri, apapun, korupsi, apapun, haram. Itu, jelas? Dan yang kedua adalah untuk apa? Nah, ini untuk apa ini? Penting. Apakah untuk diri kita sendiri? Untuk membuat kebaikan bersama? Untuk memuliakan Tuhan? Dan yang buat kita najis atau tidak? Dari dalam. Maka, Maka, Yesus mengatakan dari dalam seseorang timbullah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, kejahatan, keserakan, kelicikan, nafsu, ri hati, hujat, sombong, dan seterusnya. Itu yang buat najis. inilah bahaya yang selalu mengancam orang beriman, orang beragama. Kalau istilah Ramo Mangunujaya, orang berhenti hanya pada beragama. Tidak nyampe beriman. Kayaknya ribet soal aturan-aturan, soal kebiasaan-kebiasaan. tidak sampai pada intinya, spiritnya, semangatnya, hakikatnya. Itu dikatakan oleh Yesus mengutip Nabi Yesaya. Inilah namanya Munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Inilah penyakit yang harus diwas pada bisa kita semua. Yang dinamakan Munafik. Itu kalau dalam orang Betawi mengatakan jaka sembung naik gojek. Kagak nyambung, jak. Yang dipikirkan, yang di dalam hati, yang diucapkan, yang dilakukan, kagak nyambung. Gak nyambung. Itulah namanya Munafik. Atau dalam bahasa psikologi namanya split of personality. Kepribadian yang terbelah. Tidak nyambung. Tidak integritas. Ini yang dimaksud Yesus. Kita diharapkan supaya apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, satu dan sama. Satunya kata dan perbuatan. maka untuk bisa menjadi dikatakan penyembah Allah dalam roh dan kebenaran, seperti kata Santu Yaakobos, ada tiga tesnya. Tiga tes ini. Pertama, ortodoksi. Benar ajarannya. Bukan sesat. Oke? Satu. Dua, ortolatria. Benar ibadahnya. Kebanyakan lolos semua nih. Satu, dua ini. Nah, yang tiga ini yang gagal. Banyak yang gagal. Yaitu ortopraksis. Benar kelakuannya. Benar tindakannya. Benar perbuatannya. Lah! Kalau tiga, tiganya ada. Inilah penyembah Allah yang dimaksud Yesus. Benar ajarannya. Benar ibadahnya. Benar kelakuannya. Inilah yang dinamakan penyembah Allah yang sejati, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang diharapkan dari kita semua. Kalau kita mulai di hati kita yang bersih, maka yang lain juga ikut bersih. Tapi kalau tangan kita bersih, belum tentu hatinya bersih. Oke? Itulah koreksi Yesus terhadap pedagogi dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. memulai dari mana? Dari dalam hati. Dan dari dalam hati yang tahu siapa? Hanya Anda sendiri dan Tuhan. Orang bisa dikelabui. Maka kalau kita hari ini mulai ada bulan kitab suci, mari kita ingat nasihat Santo Paulus kepada Timotius yang kedua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini ujungnya. diperlengkapi itu apa? Perbuatan baik. Itu yang diharapkan. Moga-moga kita sungguh-sungguh seperti harapan dari Santo Yaakobos, tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik atau juga pembaca yang baik, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat, kasih adalah kata kerja untuk dilakukan. Moga-moga kita benar dalam ajaran, benar dalam ibadah, dan benar juga dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari. selamat menikmati.